Intro Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Maju. Mengenai pandangan-pandangan atau wacana tentang apa bisnis yang akan booming atau growing ke depan. Saya melihat bahwa bisnis yang sekarang akan menjadi bisnis yang berkembang ke depan adalah bisnis yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan atau investment in sustainable businesses. Kenapa? Nah dunia ini sekarang sedang masuk suatu transisi. Transisi menuju arah perbaikan menghadapi permasalahan iklim global. Dan untuk itu kita mulai dari situasi yang ada. Dari tahun 1970-an sampai dengan sekarang penduduk dunia sudah naik dua kali lipat. Dari 3,9 miliar di tahun 1974 dan sekarang sudah mencapai 2022 dengan jumlah sekitar 8 miliar penduduk populasi. Sejalan dengan pertumbuhan populasi, ekonomi yang di belahan dunia semua berkembang. Industrialisasi juga terus tumbuh. Kemudian juga mobilisasi manusia meningkat. Dan akibat dari kegiatan manusia, tumbuhnya ekonomi, sampah juga menjadi problem dan terus meningkat. Sampah kota, sampah industri, sampah B3, limbah medis dan sebagainya. Dan juga dengan perkembangan populasi dunia terjadi pembukaan area-area baru untuk pemukiman, perluasan industri. Dan akibatnya terjadi deforestrasi hutan yang tidak terkontrol. Semua ini mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup. Jadi dengan kerusakan lingkungan hidup ini, akibat ultimate-nya adalah kerusakan iklim. Jadi perubahan iklim kita terjadi efek rumah kaca, disebabkan oleh polusi dan emisi karbon yang tinggi. Dan yang pastinya terjadi pemanasan global. Suhu bumi naik terus, kemudian yang terjadi juga es di kutub utara dan selatan mencair, mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Jadi yang namanya kota seperti Jakarta, daerah-daerah pingganan laut di Indonesia dan di belahan dunia, akan terancam penggelam sebagian dalam 30 tahun ke depan. Ini problem di seluruh dunia yang terjadi. Dan ini kita tahu ya, pada tanggal 17 Juni tahun 2002 lalu, Jakarta menjadi kota dengan situasi udara terburuk di dunia. Jadi lingkungan kita semakin tidak sehat. Kita semua tahu bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Dan kalau tidak kita mitigasi secara bersama-sama di seluruh dunia, dalam 15 tahun ke depan, antara 2032 sampai dengan 2039, bisa terjadi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat lagi. Dan ini bisa mengakibatkan suatu pemanasan global yang ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan di mana-mana, wabah, kegagalan panen, dan sebagainya. Nah untuk itu, dunia secara bersama-sama mempunyai suatu komitmen yang sama untuk memitigasi dan untuk bagaimana mencegah terjadinya iklim yang lebih buruk di masa depan. Perjalanannya tidak pendek. Ya mulai tahun 1988, komunitas-komunitas sosial, negara-negara di pembicaraan tingkat tinggi mulai bicara mengenai bagaimana penanggulangan iklim. Dan tidak hanya bicara mengenai mitigasinya, tapi juga bagaimana langkah-langkah untuk pembiayaannya. Ya intinya, kita semua sepakat di dunia, tidak boleh terjadi pemanasan lebih dari 1,5 derajat dalam kurun waktu 30-40 tahun ke depan, dan bersama-sama juga untuk menuju karbon netral di 2050. Ya jadi ini merupakan komitmen global dan agenda perubahan iklim menjadi perhatian dunia sudah 88 persen. Negara di dunia itu sepakat. Ya dan 16 persen dari 88 persen sudah melaksanakan yang warna hijau, yang warna biru ini 72 persen sedang dalam proses pelaksanaan, termasuk Indonesia. Indonesia tahun 2060 sudah mencanangkan untuk menuju net zero. Ya jadi kita sudah merupakan komitmen pemerintah kita dan bangsa kita. Nah yang berikutnya, dan ini sudah tertuang komitmen bersama pada tahun 2015 yang lalu, 196 negara bersepakat dalam Paris Agreement untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan perbaikan lingkungan hidup ke depan. Dan Indonesia sangat komit, tahun 2016 sudah keluar undang-undang untuk pelaksanaan Paris Agreement itu undang-undangnya nomor 16 tahun 2016. Dan ini kita baru saja lalui, Indonesia sukses menjadi tuan rumah G20 dan salah satu isu utama yang dibicarakan adalah perubahan iklim. Dan hasil sukses yang kita dapat, Indonesia mendapat dukungan pendanaan 20 miliar dolar untuk transisi menuju energi bersih ke depan. Dan ini setara dengan 311 triliun. Jadi kita di tahun 2030, kita harus bisa menurunkan efek rumah kaca sesuai dengan kesepakatan kita di Paris Agreement sebanyak 29 persen yang kemarin akan ditingkatkan menjadi sekitar 30 sekian persen atas usaha sendiri atau 41 persen atas bantuan dari pihak negara lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian COP27 di Mesir yang hampir bersamaan waktunya juga bersama-sama mencanangkan komitmen yang sama di seluruh negara dunia untuk sama-sama menyadari waktu kita ini terbatas. Dan kita harus sama-sama punya pandangan dan langkah sama untuk suatu kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen global terhadap 17 SDGs, Sustainable Development Goals. Sekarang kita balik ke bisnis. Jadi sejalan dengan seluruh negara di dunia untuk masuk keperbaikan lingkungan hidup, maka bisnis pun juga melakukan transisi ke sana. studi dari McKinsey, ada 11 sektor yang akan menjadi sektor primadona ke depan untuk terkait dengan gerakan perbaikan lingkungan hidup itu. Yang pertama, sektor transportasi. Yang kedua ini adalah rekan-rekan saya dari masyarakat energi, power. Ya, ada buildings, waters, hydrogen, consumers, ada agriculture, forest management, oil and gas decarbonation, sustainable fuels, sampah, waste, industrial and carbon management. Jadi, dari sebelah sini saja, itu ada potensi pengembangan bisnis revenue di tahun 2030 sebanyak 12 triliun USD. Ya, ini suatu bisnis yang akan berkembang sangat pesat. Di sisi lain, ada parameter-parameter atau ukuran yang menjadi sekarang itu suatu keharusan dalam investasi. Yang namanya ESG, ini sudah merupakan suatu bagian yang menjadi penilaian valuasi terhadap bisnis itu sendiri. Jadi, environment, society and governance. Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi lingkungan hidup dan sebagainya rasanya agak sulit untuk masuk ke sini. Nah, untuk itu, kita sekarang di dunia ini, ini merupakan valuasi yang tinggi. Jadi, bisnis lingkungan hidup adalah bisnis masa depan. Ya, itu nggak bisa di-doubt lagi. Semua sudah ke sana. Kita bisa lihat sebagai contoh. Begitu bisnis lari ke sana, dana di dunia juga moving ke sana. Salah satunya, Climate Bonds ini menyampaikan tahun 2021, itu ada 500 miliar USD untuk Green Bonds. Isuans di tahun lalu, dan akan meningkat menjadi 5 triliun. Jadi, 10 kali lipat dalam 4 tahun ke depan, di tahun 2025. Jadi, bisnis kalau ada uangnya pasti jalan. Nah, ini salah satu contoh yang sangat fenomenal. Valuasi tinggi untuk industri hijau yaitu Tesla. Jadi, kita jadi tahu kenapa Elon Musk ini jadi orang paling kaya di dunia. Dia cuma punya satu perusahaan yang namanya Tesla. Valuasi market cap-nya itu hampir sama dengan seluruh perusahaan di dunia. Dari Toyota, VW, Mercedes dijadikan satu. Dia hanya punya 53 miliar USD, gross revenue, dibandingkan dengan seluruh dunia, 1.600. Tapi, market cap-nya sama. Inilah valuasi yang tinggi kepada industri yang terkait dengan green industries. Kita lihat yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di Nasdaq ya. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke golongan dari sustainable businesses, semua mempunyai valuasi yang tinggi. Dan sahamnya dalam 5 tahun ke depan, juga terus dalam 5 tahun terakhir, itu naik terus. Ini ada Nextera Energy. Terus kemudian ada juga contoh aja, Lonji. Dan yang berikutnya, ini Adani. Kita lihat, mulai tahun 2020 ke depan ini, itu naik terus valuasinya. Dan ini nggak akan stop. Ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan langkah-langkah negara di dunia. Bagaimana relevansinya yang saya paparkan tadi dengan investasi kita di Indonesia? Saya melihat ada dua sektor yang sangat-sangat nanti akan dominan, mempunyai valuasi tinggi. Yang pertama, Renewable Energy. Yang kedua, Green Related Industries. Ini semua berita hampir tiap hari kita baca ya. Semua bicara tentang transisi energi, terus kemudian di G20 juga bicara. Arah pemerintah Indonesia juga ke sana. Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah kita bahwa di tahun 2025, kita akan mempunyai sumber energi dari energi baru dan terbarukan 23%. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Kita masih agak ketinggalan. Energi baru dan terbarukan kita baru 11,5%. Dari total sumber energi, batubara masih mendominasi 38%, minyak bumi 30,5%. Kalau batubara sebagian besar ini adalah di pembangkit listrik, kalau minyak bumi sebagian besar ditransportasi, kalau gas ini sebagian pembangkit listrik, sebagian untuk industri. Masih 19. Nah, rencana pemerintah yang sudah dicanangkan berapa tahun lalu, akan terjadi shifting, energi baru terbarukan 23%, batubara turun ke 30%, minyak bumi 25%, dan gas 22%. Kalau pembangkit batubara, energi-energi di pembangkit listrik akan lari ke EBT, kalau di minyak bumi ini, transportasi itu akan lari ke kendaraan listrik. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama adalah perencanaan pembangkitan, apa namanya, yang disebut RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Tahun lalu, bulan Agustus, dilakukan suatu perencanaan baru 10 tahun ke depan. Kita bisa lihat di sini, ini semua adalah pembangkit listrik dari energi terbarukan, yang mendominasi perencanaan 10 tahun ke depan. Pertama kali dalam sejarah di Indonesia, PLN atau Indonesia mempunyai perencanaan pembangkit listrik EBT sebesar ini. 51,6% perencanaan pembangunan pembangkit listrik baru adalah dari EBT, energi baru terbarukan. Dan sisanya 48,4% masih dari fosil, tapi dengan syarat hanya yang diteruskan, yang sudah mempunyai financing atau financial close, atau sudah dalam masa konstruksi. Tidak ada pembangkit baru. Jadi ini suatu potensi yang sangat besar, maka yang saya bilang tadi, untuk pemain renewable energy, inilah potensi untuk bisa kita berkembang. Nah, sejalan dengan itu, kalau proyek pemerintah yang paling penting itu peraturannya. Ya, peraturannya juga ternyata luar biasa lengkap. Ya, jadi untuk mendukung transisi energi itu sudah ada dua undang-undang, dan satu undang-undang yang sedang dalam proses, yaitu undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan. Kemudian ada tiga peraturan pemerintah, empat peraturan presiden, dan 20 peraturan menteri pendukung untuk energi terbarukan ini. Jadi, para pemain di industri EBT, saya rasa ini merupakan suatu opportunity, di mana investasi kita peraturannya sudah cukup jelas, walaupun kita masih terus berjuang untuk melengkapi semua peraturan ini. Nah, yang tadi, green industries. Green industry juga bagus. Dengan suatu move dari dunia yang kalau kita sering dengar, penghargaan terhadap suatu kegiatan manusia atau industri untuk diberikan yang namanya carbon credit. Jadi, Indonesia sudah mengeluarkan peraturan presiden mengenai ekonomi karbon, atau apa yang kita bisa dapat dari carbon credit. Jadi, ada suatu transisi nanti, industri di Indonesia yang bisa melakukan kegiatan operasional dan produk-produknya menjadi menurunkan emisi, akan mendapat carbon credit. Di sisi lain, ada carbon tax. Jadi, yang masih menggunakan energi kotor, produknya menghasilkan emisi karbon, itu akan dikenakan carbon tax. Dan ini akan besar sekali jumlahnya. Pembangkit listrik, batu bara, dan sebagainya akan kena di carbon tax. Tadinya akan ditetapkan mulai 1 April 2022. Tapi, karena ada situasi pasca recovery, pandemi yang belum sempurna, kemudian terkena resesi dari global, maka ini diundur di tahun 2025. Tapi, ini tidak bisa mundur lagi. Jadi, industri yang tidak sehat, menghasilkan emisi karbon, akan kena ini. Jadi, ini ada suatu opportunity, yang kita bisa melihat bahwa, masa depan, untuk investasi di sini akan sangat cerah. Jadi, investasi yang berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan, itu adalah investasi untuk masa depan. masa depan hidup kita, terutama untuk generasi muda kita, untuk anak-anak kita. Nah, saya mau melihat tren yang terjadi, dari sisi pasar modalnya, si Gen Z dan Milinal ini. Kita lihat ya, jumlah investor pasar modal, per Maret 2022, itu sudah mencapai 8,4 juta. Saya ngomongin cuma paling kiri dulu. Dari 8,4 juta ini, sekarang per September, itu sudah 9,5 juta, yang berinvestasi di pasar modal. Ternyata dari 9,5 juta itu, di bawah 30 tahun itu generasi Z. Jadi, 60 persen, itu adalah berusia di bawah 30 tahun. yang tiap hari bawa handphone, pakai Mirai Apps, atau pakai Ajaib, dan sebagainya. Mereka beli itu, sambil mereka sekolah, sambil mereka makan di kafe. Itu adalah yang berusia 30 tahun, dan, tentang antara 31 tahun, dengan 40 tahun usia tersebut, itu 21 persen. Jadi, total, pemain pasar modal dari generasi milenial itu, 81 persen. Tapi, memang secara agregat, angkanya, cuma 150 triliun. Relatif tidak besar. Dibandingkan yang 2,8 persen, di atas 60 tahun, ini yang tajir-tajir itu, sudah 540 tahun. Tapi, gini, inilah masa depan. Mereka pemain pasar modalnya, bisnis yang saya sampaikan tadi, adalah bisnis masa depan. Jadi, ada coincidence, antara bisnis yang bersih tadi, berwawasan lingkungan itu, dengan investor pasar modalnya. Itu, penyampaian saya hari ini, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan, untuk, para pemain pasar modal yang ada di sini, untuk mana, kita melakukan investasi. Saya sangat berkeyakinan, yang namanya, bisnis terkait renewable energy ini, adalah sunrise. Jadi, baru, akan terbit. Nah, kendalanya, kendalanya memang, yang namanya teknologi. Teknologi ini, ada size, ada keekonomian. Karena teknologi baru, masih belum murah. Kalau kita, lihat, yang namanya, pembangkit listrik tenaga surya, 3, 4 tahun yang lalu, itu masih 15 sen, perkawek. Sekarang, sudah bisa, tahun, beberapa tahun kemarin itu, ke 5 sen, bahkan kalau di timur tengah, atau di tempat yang, memang, mataharinya banyak, seperti di, daerah Middle East, itu bisa sampai 2 sen, 3 sen. Jadi, teknologi makin maju. Terus, kemudian, yang kedua, misalnya, kita lihat, yang namanya, mobil listrik. Ya, mobil listrik itu, kalau kita lihat, memang, kalau beli pertama, mahal. Tapi, di mobil listrik itu, almost free maintenance. Sekali kita beli, kita, enggak punya mesin di situ, enggak perlu ganti oli, enggak perlu segala macam, hanya yang, mungkin ban dan canvas rem saja. Jadi, kalau dihitung-hitung, ternyata, in the long, medium to long term, itu, secara pengembalian, atau return-nya, jauh lebih murah. Jadi, at the end, ya, at the end, kita melihat, apalagi dengan, kejadian, sekarang, harga energi naik. Baru kita sadar, ternyata, energi fosil itu mahal. Karena akan habis. Dan itu hanya, dikuasai tempat tertentu. Coba kalau kita matahari, kita bisa taruh di mana saja. Gitu ya. Kalau kita lihat air, kita banyak air. Jadi, kalau saya melihat, yang sekarang diperlukan apa? Peraturannya. Jadi, peraturan hukumnya, kalau kita batu bara itu, sudah 30, 40 tahun yang lalu, kita mulai. Tapi, kalau yang namanya ini terbarukan, undang-undangnya saja, baru dalam taraf itu. Tapi, semua sudah moving ke sana. Ya, dah, yang penting adalah, pendanaan yang sesuai. Nah, kalau kita pintar, pintar packagingnya, itu masuk ke angkanya. Pintar-pintar packagingnya. Karena, financingnya, tidak bisa pakai financing umum. Kalau kita ke bank, bunga 10% ya, tidak balik modal. Nah, kita ada yang namanya green fund. Green fund ini murah. Ya, itu mungkin 1-2% saja kosnya. Apalagi kemarin, Eropa itu, itu suku bunga bank sentralnya negatif. Tahun lalu. Itu yang di Eropa itu, 1% saja sudah tinggi. Ya, sekarang Eropa masih 2%. Ya, kebetulan ini lagi naik semua, ya, kita tidak bisa lihat sekarang. Tapi, kita harus bisa packagingnya dengan tepat. Jadi, kalau saya lihat, tidak usah ragu masuk. Jadi, kalau ditanya, yang paling banyak potensi di Indonesia adalah, tenaga surya. Kita ada di Ekuator, di mana di Katolistiwa. Jadi, kita dan tenaga surya ini, bisa ditempatkan di tempat terpencil di mana saja. Ya, cuman yang memang menjadi kendala adalah, faktor intermittent. Intermittent itu gini, tiba-tiba ada awan lewat. Itu akan ngedrop. Ya, nah, biasanya itu harus dikombin dengan baterai. Atau, dengan jaringan PLN. Jadi, kalau dia turun, atau malam hari, tidak ada listriknya, energi yang terkumpul di siang, bisa dipakai. Tapi, yang paling besar itu adalah, yang pertama adalah, matahari. Nah, yang kedua, itu adalah, air. Ya, geotermal juga besar. Tapi, geotermal ini, investasinya, ada risiko tinggi. Kalau ngebor, terus kemudian dry holes, dan sebagainya, itu ada risiko. Tapi, kalau water, air, itu suatu potensi yang besar. Dan itu, bisa sekaligus juga, misalnya, dipadukan dengan, program, pengairan. Seperti di Kalimantan, sedang dibangun, besar-besaran itu. Ada 12 gigawatt, dengan tahap pertama, 6 gigawatt. Jadi, dua itu. Nah, tapi separa spesifik, ada beberapa areal, memang, tergantung situasinya. Misalnya, kota-kota ini, sekarang masalahnya, pasti sampah. Kota Jakarta itu, 8.000 ton sampah per hari. 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Dan itu selama ini, cuma dibuang ke Bantar Gebang. Sampai Bantar Gebang itu, ditaruh, itu menghasilkan gas metan. Gas metan ini, suatu perusak ozon, yang paling, paling dahsyat. Nah, ini kalau, sudah mulai berlaku nih, si Paris Agreement 2024, kita sudah mulai kena carbon tax. Nah, dengan itu, memang pemerintah, mencoba menyelesaikan, permasalahan sampah, kontonya di Jakarta, untuk diolah, menjadi pembangkit listrik. di negara-negara di dunia maju, itu semua sampahnya sudah diolah. Jadi, tidak dibuang sembarangan lagi. Nah, ini memang ada beberapa proyek bagus seperti itu. Nah, yang berikut apa ya, tadi, misalnya yang kembali lagi ke tenaga matahari, ada program untuk, pembangkit listrik tenaga atap. Jadi, bisa ditaruh di perumahan-perumahan, dan sebagainya. Nah, kembali lagi, yang cuma tinggal kelengkapan, kesiapan infrastruktur pendukungnya. Saya rasa sih, itu yang menjadi potensi besar ya, di Indonesia. Oh ya, satu lagi, saya lupa. Indonesia itu punya, hutan tanaman industri, 11 juta hektare. Nah, 11 juta hektare ini, yang baru tertanamkan tanaman industri, 3,5 juta hektare. Kita masih punya, sekitar 6 juta hektare lebih, yang siap untuk dirubah, dari program hutan tanaman industri, menjadi hutan tanaman energi. Jadi, kayunya ditanam, itu untuk menjadi, bahan bakar biomas. Itu bisa dua tahap, bisa full biomas, namanya PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomas. Atau, menjadi program, penurun, emisi karbon, dari pembangkit listrik batu bara, namanya co-firing. Jadi, batu bara ini kan, menghasilkan, emisi karbon tinggi. Dicampur nih, kayak biodiesel. Biodiesel itu, ada B10, 20, sekarang sudah masuk, 30 ke 40. Ini co-firing juga gitu. Dari 100 persen batu bara, bisa dicampur 5 persen, 10 persen, dengan biomas, sampai dengan, 50 persen misalnya. Nah, ini suatu potensi yang besar. Benar kata Pak Fauzi tadi. Jadi, kita tuh, gak usah khawatir, potensi kita banyak. Cuman tinggal ini, balik lagi, ini bisnis baru. Jadi, perlu peraturan, perundangan, harga beli listriknya, semua lagi diatur. Dan memang masih ada gap. Begitu ada gap, inilah pemerintah, mesti masuk, untuk nutup gap itu. Saya rasa pemerintah, udah, udah tau lah, ini permasalah. Masih. Indonesia itu, belum ada aturan, jelas mengenai, karbon kredit. Kenapa? Karena, kita masih, belum bisa sepakat, dengan dunia internasional. Karbon kredit Indonesia itu, negara berkembang umumnya, itu masih rendah sekali. Misalnya di harga itu, hanya 40 dolar. Sedangkan negara maju, itu bisa 150, bahkan kalau negara, Eropa yang kayak Sweden, Amerika itu, dapat 170. Kan gak fair. Nah itu yang kemarin, dari Bapak Presiden, dari Pak Luhut, kita minta disamakan. Baru kita mau ngitung nih, karbon kreditnya, sampai ke apa. Tapi di karbon kredit, itu akan menjadi, suatu bisnis baru, yang nanti akan diperdagangkan. Begitu sudah, angkanya ada, ini kan akan dibutuh, orang yang bayar karbon tax. Ya, jadi kalau saya rasa, kalau bicara mengenai, maharasa biru, TBK, yang akan investasi kita, juga perusahaan-perusahaan, yang perlu karbon kredit nih, untuk investasi. Tapi balik lagi, kita adalah menurunkan emisi karbon. Kenapa? Dari hasil, kalau saya bicara perusahaan saya, itu adalah, kita mengolah sampah, dengan teknologi, kalau kita bilang, standarnya Euro Directive 2017. Kalau mobil itu, Euro 6. Jadi emisi karbonnya itu, mengukuti standar emisi OECD, yang memang karbon rendah. Itu saya akan dapat kabung kredit banyak. Cuma hitungannya belum ada. Karena yang, hitungan kabung kredit ini, juga belum itu. Tadi yang pertanyaan terakhir, G20 mengenai 20 miliar dolar. Itu menarik. Totalnya, kalau gak salah, sekitar 90 miliar dolar ya, untuk seluruh dunia. Kita bisa dapat 20 miliar dolar di situ. Itu kan luar biasa. Tapi ini duit gak pernah gratis. Gak ada duit di dunia itu gratis. Memang ada sebagian bentuknya grant. Ya grant itu, spesifik pasti nanti. Nah sisanya itu ada G2G, bisa bergurpa two-step loans. Misalnya dari ADB, atau dari World Bank gitu ya, masuk ke pemerintah Indonesia, masuk ke Departemen Kehutanan, misalnya, untuk penghijauan. Yang hijauannya itu nanti ditanam, jadi biomass, biomass masuk ke pembangkit listrik. Tapi ada yang memang dari bank untuk financing. Nah ini memang akan spesifik, karena pasti akan murah. Sebagai contoh, bisa dipakai di program untuk phase out-nya PLTU Batubara PLN. Kan Batubara PLN, Batubara kita ini akan mulai ditutup secepatnya. Secepatnya tanda kutip, kalau yang belum balik modal itu mereka sudah bikin. Yang pertama adalah pembangkit listrik batubara punya PLN yang sudah balik modal lama lah ya. Nah itu bagaimana mempercepat untuk penutupannya, misalnya, dia punya loan dengan bunga 3% per tahun. Dia akan memberikan pinjaman dengan bunga loan yang lebih murah, refinancing, sehingga masa pengembaliannya bisa lebih cepat. Begitu balik modal, ditutup. Nah itu mekanisme itu memang akan nanti G2G, ada G2B, dan juga ada B2B. Sebagai contoh dari Amerika sudah menunjuk Bank of America, kalau dari Jerman, Deutsche Bank, dari Inggris ada CHBC, nah yang ini nanti kita lihat lah. Tapi balik lagi, siapa cepat, siapa dapat. Karena saya kemarin dari G20 dan B20 kemarin, itu yang namanya Green Fund banyak banget, di Indonesia proyeknya terbatas. Jadi, siapa yang sudah di situ, saya rasa mudah untuk mengakses. selama itu mengikuti standar yang tadi, standarisasi dari Green Industry-nya. Kalau kami memakai Euro Directive 2017 itu. yang menghasilkan oksigen apa namanya itu ya, seperti penanaman hutan, tanaman energi, yang tadi saya bilang, dana itu bisa dipakai di situ. Terus kemudian, misalnya dia punya kebun kelapa sawit, dia bisa dihitung, berapa penurunan emisi karbon yang diserap dari kebun itu. Nah itu bisa dipakai di sana. Terima kasih telah menonton!